Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat Bronis pemula 1 telur tanpa menggunakan mixer Yang super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat bronis pemula 1 telur tanpa menggunakan mixer Yang super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan Ada 1 bungkus minuman coklatos Kemudian aku tambahkan dengan 50 ml air Setelah itu ini aku campur rata terlebih dahulu kedua bahan tersebut Aku sisihkan terlebih dahulu untuk coklatosnya ini Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan Dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan Ada 1 butir telur Kemudian aku tambahkan dengan 3 sendok makan gula Atau setara dengan 50 gram gula Setelah itu aku kocok terlebih dahulu kedua bahan tersebut Sampai berbuih atau bergusat Terima kasih telah menonton! Lalu aku tambahkan juga 5 sendok makan tepung terigu Atau setara dengan 50 gram tepung terigu Nah ini aku pakai tepung terigu segitiga biru 1 sendok makan coklat bubuk Dan 1,4 sendok teh baking powder Lalu aku ayak ketiga bahan tersebut Supaya tidak ada bahan yang bergerinding Langkah selanjutnya aku campur rata terlebih dahulu Untuk bahan adonan brownies pemula 1 telur Kemudian aku tambahkan air coklatosnya ini secara bertahap Sambil aku aduk dan aku campur rata ya guys Terima kasih telah menonton! Dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan 50 ml minyak goreng Kemudian aku campur rata lagi semua bahan adonan brownies pemula 1 telur Langkah selanjutnya aku siapkan loyang plastik seperti ini Ini sudah aku olesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis Setelah itu aku masukkan adonan brownies pemula ke dalam loyang cetakan Langkah selanjutnya aku masukkan adonan brownies pemula ke dalam kukusan yang sudah panas Kemudian aku kukus selama kurang lebih 25 menit Dengan menggunakan api sedang Lalu aku tutup dan tutup kukusannya Aku bungkus dengan menggunakan kain ataupun serbet bersih Supaya uap airnya tidak menetes pada brownies pemula Dan setelah 25 menit kemudian ini aku buka Nah hasilnya seperti ini ya guys Setelah itu aku cek kematangan dengan menggunakan lidi kecil aku tusukkan Nah kalau tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang Dan setelah matang kemudian aku coba keluarkan dari dalam loyang cetakan Nah hasilnya seperti ini ya guys Dan untuk langkah selanjutnya aku coba potong brownies pemula Nah seperti inilah hasil akhirnya brownies pemula Satu telur tanpa menggunakan mixer Yang super enak, super lembut Cukup dengan menggunakan takaran sendok ya guys Oke guys sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye 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 Bye